Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Jalan SN. Oke, di video kali ini Jalan SN akan bagikan ke teman-temanku yang saat ini tidak bisa melakukan transaksi tarik tunai di ATM dikarenakan selalu muncul keterangan transaksi gagal kode respon dari house02 seperti ini. Jadi apabila teman-teman mengalami masalah seperti ini pada saat melakukan tarik tunai di ATM silakan simak video ini sampai selesai supaya nantinya teman-teman tidak gagal paham dan tentunya teman-teman bisa melanjutkan transaksi tarik tunai di ATM-nya. Oke, jangan lupa juga like jika suka video ini subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya apabila teman-teman tidak ingin ketinggalan video terbaru lainnya dari channel ini yang tentunya berkaitan dengan ATM BRI. Oke, jika sudah langsung saja kita ke videonya Let's go! Oke, langsung saja saya akan perlihatkan ke teman-teman dari awal supaya lebih jelasnya. Teman-teman bisa lihat di sini mesin ATM yang saya gunakan dalam keadaan normal layarnya ini sudah berubah-rubah sedangkan untuk LCD atas ini tarik tunai saja yang berwarna merah tapi tetap akan saya coba melakukan transaksi tarik tunai-nya Nah, setelah itu pilih dari rekening tabungan Oke, dan ini dia masalahnya Transaksi gagal kode respon dari host02 seperti ini Oke, masalah ini sebenarnya sama seperti video yang kemarin hanya saja keterangannya yang berbeda tapi dikarenakan banyak dari yang menanyakan masalah seperti ini penyebab munculnya kode 02 seperti ini itulah mengapa saya buatkan video ini supaya lebih jelasnya Oke, langsung saja di sini saya akan cek saldo saya terlebih dahulu apabila bisa mengecek saldo nanti saya akan coba melakukan transaksi tarik tunai ulang Oke, dan ini dia saldonya bisa di cek otomatis rekening atau kartu ATM yang saya gunakan ini aman-aman saja teman-teman ya tidak ada masalahnya Oke, sekarang saya akan coba melakukan penarikan ke yang lebih sedikit Di sini saya akan coba penarikan yang 100 ribu ini saja kemudian pilih dari rekening tabungan Oke, apakah bisa atau tidaknya? Yap, dan ini dia teman-teman bisa lihat dan dengarkan uang saya sudah terhitung kita tinggal tunggu prosesnya Oke, di sini kita diminta untuk mengambil kartunya langsung saja kita tarik dan ini dia uang yang saya tarik sejumlah 100 ribu sesuai dengan yang kita pilih tadi Jadi, untuk teman-teman ku yang mengalami masalah seperti ini atau masalah seperti di video sebelumnya cara mengatasinya itu sama karena penyebabnya itu sama yaitu kekurangan uang di dalam mesin ATM ini seperti yang teman-teman lihat di sini untuk tarik tunanya kedua-duanya berwarna merah baik itu 50 ribu ataupun yang 100 ribu Intinya, apabila teman-teman mengalami masalah tarik tunai yang tidak bisa sedangkan untuk mengecek saldonya bisa silakan teman-teman melakukan penarikan ke mesin ATM yang lain atau teman-teman juga bisa coba seperti yang saya bagikan ini melakukan penarikan ke yang lebih sedikit karena kebanyakan masalah seperti ini itu disebabkan karena tidak adanya uang di mesin ATM yang kita gunakan untuk melakukan penarikannya jadi solusi pertama silakan teman-teman coba melakukan penarikan ke nominal yang lebih sedikit apabila tidak bisa juga silakan menggunakan mesin ATM lain atau pindah ke mesin ATM yang lain yang sudah jelas ada uangnya supaya teman-teman bisa melakukan penarikan dengan lancar jaya oke, sampai di sini saja untuk informasi dan tutorial yang bisa Jalan SN bagikan di video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tahu apa yang kita tahu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati